Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Mungkinkah dokter salah satu gejalannya adalah pergerakan janin di kandungan yang kurang dokter? Apakah misalnya pergerakan janin yang kurang ini merupakan salah satu tanda bahaya juga saat kehamilan dok? Kurangnya pergerakan janin merupakan salah satu tanda bahaya yang bisa dirasakan oleh ibu Pergerakan janin ini normal dirasakan oleh ibu pada ibu yang baru hamil pertama biasanya dirasakan pada usia kehamilan di atas 20 minggu, 20, 21 minggu Rata-rata dirasakan pada ibu usia kehamilan 21 minggu Biasanya gerakan janin mulai terasa dengan gerakan sedikit menggelitik pada perut ibu Atau gerakan tenangan kecil-kecil pada organ-organ ekstremitas atau organ-organ gerak janin Pada usia kehamilan 16 minggu sudah bisa dirasakan oleh ibu yang hamil kedua, ketiga, dan seterusnya Karena ibu yang hamil kedua, ketiga, dan seterusnya telah lebih peka dibandingkan ibu yang baru hamil pertama Gerakan janin akan lama-kelamaan semakin terasa dan semakin kuat dirasakan oleh ibu seiring dengan perkembangan janin Seiring dengan bertambahnya berat janin dan seiring dengan bertambah besarnya janin Jika gerakan janin itu semakin berkurang dibandingkan gerakan yang biasanya ibu wajib puas pada Apakah janinnya dalam keadaan sehat atau tidak Jadi pertanda bahwa kehamilan itu sehat atau tidak adalah gerakan janin Jadi ibu bisa merasakan gerakan janin minimal 12 kali gerakan janin dalam satu hari Apabila janinnya tidak bergerak dalam satu jam satu kali minimal pergerakan Ibunya wajib meransang untuk janin dapat bergerak Bagaimana caranya dengan melakukan interaksi dengan janin Apakah ibunya bisa berinteraksi dengan cara berdiskusi secara pribadi dengan janin Atau ibunya mengelus-ngelus perutnya atau menggerakkan kepala janin Sehingga janinnya dapat rangsangan dan janin akan memberikan feedback dengan pergerakan Apabila tidak terjadi pergerakan janin dengan kita lakukan rangsangan taksil Maka kita wajib melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kehamilan kita pada saat itu Carilah dokter kandungan atau minimal bidan yang terdekat untuk mendengarkan letak jantung janin dengan alat Doppler Atau bisa dipastikan dengan pemeriksaan USG atau ultrasonografi dengan dokter ahli kandungan yang terdekat Oke baik Kemudian dokter Ika tadi kan juga menyebutkan adanya pendarahan ya dokter ya Di trimester tertentu sebagai salah satu tanda bahaya kehamilan Tapi jika pendarahan ini dok yang seperti apa yang dikatakan berbahaya dan seperti apa sebetulnya dikatakan normal gitu dok Pendarahan pada saat kehamilan normal hanya terjadi pada saat persalinan Di luar masa persalinan kita katakan abnormal atau tidak normal Pendarahan yang normal akan terjadi mula terjadinya keluar lendir campur darah Disertai dengan nyeri pinggang yang menjelar ke ari-ari pada trimester ketiga kehamilan di usia kehamilan di atas 37 minggu Karena pada saat itu usia kehamilan sudah aterem atau cukup bulan Pada keadaan kehamilan yang cukup bulan sudah boleh mulai ada tanda-tanda persalinan Apa saja tanda-tanda persalinan yang bisa terjadi yang kita harus perhatikan Yang pertama keluar lendir bersampur darah Lendir bersampur darah itu artinya ada penipisan mulut rahim dan terjadinya dilatasi atau pembukaan mulut rahim Yang kedua disertai dengan nyeri pinggang yang menjelar ke ari-ari Semakin lama semakin bertambah kuat dan semakin bertambah sering dengan durasi yang semakin dekat Dengan intensitas yang semakin kuat Yang ketiga keluarnya air-air dari kemaluan yang berbau amis atau tidak berbau Yang membasahi pakaian dalam ibu atau membasahi baju ibu Yang terjadi tanpa adanya suatu tindakan tiba-tiba Biasanya terjadi di rumah atau pada saat ibu beraktifitas Atau terjadi keluar darah yang banyak pada saat trimester di atas 37 minggu Ditandai dengan perdarahan yang masif Itu biasanya perdarahan terjadi karena adanya placenta presia atau kehamilan yang telah diketahui Dengan adanya resiko hipertensi yaitu terjadi suatu solusioplasenta Jadi pada saat trimester ketiga itu hanya ada satu keadaan normal Yaitu terjadinya suatu kondisi persalinan atau impartu pada seorang ibu hamil Kemudian dokter bagaimana jika terjadi demam pada ibu hamil Apa yang harus dilakukan? Apakah ini juga berbahaya dok? Kondisi demam pada ibu hamil harus diwaspadi Apalagi dalam kondisi pandemi seperti saat sekarang ini Demam merupakan suatu mekanisme Defense mekanisme dari pusat otak yang akan merespon terjadinya Selainan pada sistem tubuh Itu hal yang paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah Dengan memenai demam atinomastamol Parastamol bisa dikonsumsi oleh ibu berdasarkan berat badan Di mana berat badan terjadi Berat badan yang bisa kita ukur dalam Pemberian parastamol adalah 10-15 mg per kg berat badan Rata-rata di berat badan 50 kg Kita dapat memberikan parastamol 500 mg Parastamol bisa dikonsumsi untuk Terlaksana pertama pada ibu hamil yang menjalani demam Di rumah 3 x 500 mg Jika dengan pemberian pertama demam tidak turun Dapat diberikan dengan durasi setiap 6 jam Atau 4 kali pemberian dalam 24 jam Bagaimana cara kita memonitoring apakah suatu kondisi kita telah membaik atau tidak Dikatakan demam bila suhu tubuh lebih dari 37,2 Bila normalnya 36,5 hingga 37,2 Jika di atas 37,2 Maka seorang ibu hamil menerita demam Konsumsilah parastamol terlebih dahulu Jika demam sudah menurun Maka dapat dipertahankan 1 x 24 jam Untuk mengkonsumsi parastamol Agar tidak terjadi demam berulang Atau jika dalam 3 hari demam tidak hilang Lakukan konsultasi terhadap duter Untuk mencari etiologi demam tersebut Demam hanya merupakan gejala Akan tetapi penyebabnya belum diketahui oleh seorang ibu Karena dia tidak melakukan identifikasi penyebab terhadap demamnya Yang akan melakukan investigasi atau mencari penyebab demam Biasanya setelah dia berkonsultasi dengan dokter dan ahli medis Apakah penyebabnya karena suatu penyakit atau karena suatu infeksi Oke, baik Kemudian dokter Ika Tadi kan sudah ada beberapa tanda dan gejala ya dokter ya Nah, kalau misalnya tidak ada tanda-tanda yang kita bahas tadi dok Seperti pendarahan Atau misalnya demam dan lain-lain Mual muntah dan lain-lain ya dokter Apakah memang sudah bisa dipastikan bahwa Ibu hamil tersebut sehat dokter? Kehamilannya Ibu hamil yang menjalani kehamilan tanpa keluhan Tanpa suatu kondisi yang berat yang mengganggu aktivitas Dapat kita katakan suatu ibu hamil menjalani kehamilannya dengan sehat Tetapi tetap terpantau Bagaimana cara pemantauan? Yang pertama, ibu hamil dapat memantau dirinya sendiri Dengan melakukan penimbangan berat badan di rumah Karena kita bisa membeli timbangan Dan kita melakukan penimbangan berat badan Kenaikan berat badan minimal terjadi 1,4 kg dalam satu bulan Kenaikan berat badan yang baik antara 11 hingga 18 kg Pada berat badan yang normal Dengan ibu badi mas indeks yang normal Di antara 20 hingga 22,5 Biasanya dia wajib mencapai kenaikan berat badan 11,5 hingga 18 kg Akan tetapi pada ibu-ibu dengan badi mas indeks yang obesitas atau overweight Itu dia harus lebih sedikit mengalami kenaikan berat badan Karena adanya resiko hipertensi dan resiko diabetes Pada ibu-ibu dengan badi mas indeks di bawah 19 Halus mengalami kenaikan berat badan yang jauh lebih tinggi Untuk mencukupi nutrisi bagi metabolisme ibunya dan bagi metabolisme janin Jadi tanpa adanya check up atau tanpa adanya pengawasan dan pemantauan Seorang ibu tanpa keluhan tidak dapat disatakan menjalani kehamilan yang sehat Karena tidak ada batasan dalam monitoring Jadi wajib ada pemantauan Wajib ada penilaian Apabila seorang ibu menjalani kehamilan Itu keluhan akan berbeda-beda Pada seorang ibu yang memiliki aktivitas yang sangat banyak Dengan rutinitas yang padat Mungkin dia memiliki fokus yang lebih banyak terhadap pekerjaan Sehingga keluhan yang kecil-kecil dalam kehamilan tidak menjadi suatu masalah Akan tetapi pada sebagian ibu-ibu yang aktivitas biasa Mungkin dia hanya di rumah dan tidak memiliki aktivitas fisik yang berat Dia tidak memiliki fokus pikiran yang lain Sehingga keluhan yang dirasakan itu lebih berat Karena tidak punya fokus pikiran terhadap hal-hal yang lain Jadi kesiapan seseorang untuk menghadapi suatu kehamilan Dan memberikan penilaian apakah kehamilannya bermasalah atau tidak Tidak hanya sesederhana bahwa hanya ada keluhan atau tidak ada keluhan Jadi segeralah periksakan ke dokter Dan lakukan pemantauan Walaupun keluhan yang dirasakan ibu tidak ada Karena pemantauan kehamilan wajib dilakukan Pada trimester pertama hingga trimester kedua Pemantauan kehamilan dapat dilakukan satu kali dalam sebulan Untuk trimester ketiga dilakukan setiap dua minggu atau dua kali dalam sebulan Atau pada trimester akhir di atas 37 minggu Wajib melakukan pemantauan satu kali dalam seminggu Untuk menilai kesejahteraan janin Dan untuk menilai bagaimana kondisi air ketuban Bagaimana kondisi placenta, bagaimana posisi janin Lakukan pemeriksaan segera dan konsultasikan kehamilan anda Kondisi terkandungan yang telah anda kenal Ataupun kondisi terkandungan pilihan anda Baik Baik, terima kasih dokter Rika Tadi atas penjelasannya mengenai tanda-tanda bayasan kehamilan Terima kasih banyak dokter Sama-sama Semoga ilmunya bermanfaat dan bisa membantu sesama Baik Nah sahabat Eljon itu dia tadi dokter Rika sudah menjelaskan ya Apa saja tanda-tanda kehamilan Ada di beberapa trimester dengan gejala yang berbeda Jadi tadi yang paling penting dikatakan adalah Pemeriksaan dan pemantauan yang rutin Pergi ke dokter kandungan Kemudian juga nutrisi yang seimbang Dan lengkap menjadi salah satu kunci juga Untuk menjaga kesehatan kehamilan Semoga berguna dan juga bermanfaat bagi kita semua Saya Sintia Karani dan juga dokter Rika Effendi Spesialis Objen Pometodo Diri Sampai jumpa Sampai jumpa Assalamualaikum Semoga bermanfaat Waalaikumsalam dokter Kalian udah pada nonton kan? Nah sekarang giliran kalian untuk tekan tombol subscribe Like dan juga tekan tombol loncengnya Daaah Sampai jumpa